PT Asuransi Jiwaseraya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Saya ulangi, dari ke-6 tersebut adalah Irawan Gunari, Direktur PT Pan Arkadia Asset Management, kemudian Ratna Puspitasari, Mantan Marketing PT Gap Asset Management, kemudian yang ke-3 Arifadi Susi Larta, mantan Direktur Pemasaran PT Gap Asset Management, yang ke-4 Vero Budi Meilano, Direktur PT Pool Ad Vista Asset Management, yang ke-5 Ferry Penyungian, Direktur PT MNC Asset Management, dan yang ke-6 Alek Setiawan WK, Direktur PT Sinarmas Asset Management. Tentu penyidik menggali bukti-bukti keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap 5 orang tersangka yang kemarin telah dilakukan penahanan. Ya, hari ini tim penyidik juga melakukan beberapa rangkaian kegiatan, antara lain ke tempat-tempat yang diduga nantinya akan bisa dilakukan penyitaan terhadap barang bukti maupun aset yang nantinya bisa mengembalikan dugaan kerugian keuangan negara. Sementara ini ada tiga tempat. Ya, ada beberapa tempat tadi dilaporkan masih berproses. Ada di tempat HP, kemudian di tempat ASM. Sementara itu yang kita... Di Jakarta Pusat. Tiga-tiganya Jakarta Pusat. Sementara itu. Pasal 2, subsidianya pasal 3, undang-undang tidak berdana korupsi. Pembelian saham, kemudian pembelian reksadana. Yang kita periksa sekarang, pembelian saham. Yang kemarin disampaikan 55 ribu transaksi yang reksadana belum. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.